Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bu Bapak, suruh senterkasih, kaum muda, adik-adik Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam Kembali kita berjumpa dalam perandungan harian Hari ini Sabtu 3 Juni 2023 Pista Wajib, Santo Karulus Luanga dan kawan-kawan Martir Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 11 ayat 27-33 Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem Ketika Yesus sedang berjalan di halaman Bait Allah Datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli taurat dan kaum tua Mereka bertanya kepada Yesus Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Sehingga engkau melakukan hal-hal itu Yesus menjawab mereka Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian Jawablah aku Dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah Mereka memperbincangkannya seraya berkata Jikalau kita katakan dari Allah Ia akan berkata Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya Tetapi masakan kita katakan dari manusia Sebab mereka takut kepada orang banyak Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi Maka mereka menjawab kepada Yesus Kami tidak tahu Maka kata Yesus kepada mereka Jikalau demikian Aku pun tak akan mengatakan kepada kalian Dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu Demikianlah intil Tuhan Terpujilah Kristus Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih Melalui sabda Tuhan ini Tuhan membimbing kita Untuk menjadi pribadi yang yakin Bahkan menjadi pribadi yang berani Dan juga cerdas Menjalani kehidupan ini Karena memang sungguh Kehidupan ini tidak mudah Bahkan ada yang tidak suka Bahkan mungkin membenci kita Mencobai kita Seperti yang dialami Tuhan Yesus ini Maka dengan realitas kehidupan seperti ini Pertama kita harus menerima kenyataan Bahwa hidup ini memang ada dinamikanya Bahkan kadangkala sungguh tidak seperti yang kita inginkan Dicobai, diragukan, direndahkan, dipertanyakan Kita terima semuanya itu Karena ini sebuah kenyataan Yang ada dalam kehidupan kita Dan semoga kita Menerimanya dengan lapang dada Ini lumrah Ini biasa Maka tidak usah khawatir Tidak perlu takut Seperti Tuhan Yesus sendiri Dan semoga kita Tetap mantap menjalani kehidupan ini Dan yang kedua Seperti Tuhan Yesus Lalu mencermati Apa yang mesti kita lakukan Untuk merespon hal-hal ini Semoga kita bijaksana Pelan-pelan Namun pasti Untuk meresponnya Sehingga kita menjadi pribadi yang Cerdik, cerdas, dan api Seperti Tuhan Yesus sendiri Lalu Tuhan Yesus Menanyakan Baptisan Yohanes itu Dari manusia Atau dari surga Nah Mereka bingung sendiri Dan akhirnya mereka Mengatakan Tidak tahu Nah Tuhan Yesus Kemudian Aku juga tidak akan Mengatakan Hal-hal itu Dari mana Nah Semoga Kita sungguh-sungguh Mau cermat Sehingga kita Tepat Dalam respon Sehingga kehidupan kita Terjaga Terpelihara Dengan baik Dan yang ketiga Yakin Berani Mungkin ada yang meragukan Ada yang merendahkan Semoga kita tetap Berani dan yakin Untuk menjalaninya Dengan Penuh Semangat Sehingga Kita akan menemukan Jalan Terang Yang akan dibuka Oleh Tuhan Kalau kita Takut Ragu Maka akan tertutup Jalan Ide gagasan Untuk menjalani Kehidupan ini Dan semoga Telah dan Tuhan ini Kita hayati Dalam kehidupan kita Sehingga kita menjadi Pribadi Yang sungguh Yakin Mantap Bahkan makin cerdas Untuk Merespon Kehidupan ini Dimulia kalah Tuhan Kini dan sepanjang masa Salam berkat Penuh semangat Berkat tanam Dalam Bapak Putra dan Rok Kudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton